Jadi di final battle kategori Solemic Destruction ini merupakan salah satu battle yang paling seram Dikarenakan kedua peserta final ini menggunakan efek dari kerongkongan atau tenggorokan Atau yang biasa kita sebut dengan nama efek Inward Base Jadi di battle final ini merupakan battle yang sesuai di judul yaitu Perang Inward Base Baiklah dari peserta yang pertama ya Luki aka Luki Ya tidak ada bedanya sih tapi sebenarnya nama dia ini adalah Luki Raihan Tapi saya tidak tahu juga sih apakah benar itu nama aslinya dari kakak atau ke CP nya Ah tidak penting lagian juga saya tidak peduli Oke jadi si Luki ini adalah beatboxer asal Palembang kota gua yang tercinta ya kan Yang style nya itu menggunakan Inward Base Ya ini salah satu beatboxer yang menggunakan Inward Base Atau bisa kita sebut dengan sebagai style energia, logical dan si siapa itu yang rambutnya seperti pel Ah itu si ini Thomas Zagwe Ya iya juga sangat GG sekali si Luki ini dan sangat berprestasi sekali di bidang perbeatboxan ini Ia juga sudah beberapa kali juara battle beatbox Dia pernah memenangkan 7 to smoke di Palembang Lalu dia pernah ikut acara 7 to smoke di Lampung juga Tapi sepertinya dia tidak menang saat 7 to smoke di Lampung Ya setidaknya dia sudah membawa nama Palembang beatbox memiliki luar kota Dan saya yakin juga dia itu pasti sudah memberikan yang terbaik Lalu baru-baru ini juga dia ikut lomba di tanggerang dan dia berhasil menduduk di juara ketujuh Wah 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 ayo kita beri tepuk tangan yang meriah dulu kepada Luki Tak di namanya saja kita sudah tahu bahwa hidup dia ini memang beruntung Karena namanya adalah Luki Dalam bahasa kufukilan Luki itu artinya Aku Yahudi Bercanda bercanda Oke dan peserta yang selanjutnya Yaitu Farhan Aka Farhan Izzah Mahendra Saya tidak tahu ini nama aslinya atau bukan Saya hanya menulis nama ini dari Instagramnya Ya silahkan kalian follow saja Instagramnya ya Oke Jadi dia ini adalah beatboxer asal Lampung Dia rela mengeluarkan uang dan tenaga untuk mengikuti meat destruction di Palembang ini Mari kita kasih aplaus dulu untuk Bang Farhan Jadi dia ini adalah beatboxer asal Lampung dengan musikality dan inward bass yang sangat gila Suara inward bassnya sudah mirip sekali seperti tractor yang sedang menggiling atau suara dinosaur T-Rex Dia ini juga beatboxer yang sangat-sangat berprestasi sekali Dan kalau tidak salah Dia ini juga pernah battle sama si Luki itu Saat di Seven to Smoke di Lampung Seperti yang sudah saya katakan tadi Tidak hanya itu juga Si Bang Farhan ini juga adalah atlet karate Dia juga sepertinya berprestasi sekali di bidang perkarateannya Mantap sekali memang Bang Farhan Oke Nombak terbacur lagi Langsung saja kita mulai pertarungan dua monster ini Siapakah yang akan mendapatkan juara satu Dan siapakah yang akan mendapatkan juara kedua Sudah pasti salah satu yang antara mereka lah goblok Kan mereka yang masuk final Masa lu cinta guna sama Eric Oling Tidak lucu Maafkan kegaringan saya tadi Langsung saja kita mulai ke pertandingan Cekidon Tidak lucu Balembang power Palembang power Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton!